tas penuh entres dan akan disebarluaskan tidak hanya di perkebunan ini saya pasti jika teman-teman kemarin menyaksikan video itu di perkebunan beribadah orang tua saya akan juga dilakukan penyertakan lomba giok kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati video kali ini kebetulan ini siang hari sekitar pukul jam 2 teman-teman kita barusan dari perkebunan yang berada di Lampung Barat untuk mengambil beberapa entres di sini teman-teman ini entres ori bagiok yang kita ambil sendiri di perkebunan ini baru nyampe di perkampungan kemudian kita mampir di perkebunan karena memang perkebunannya dekat dengan rumah itu tidak jauh kira-kira hampir satu kiloan saja maka kita sempatkan untuk langsung melakukan penyetekan di tanaman kopi yang ada sekitar ini teman-teman meskipun sudah ada banyak jenis klonnya namun karena bibitnya kemarin sudah banyak diambil orang kita belum sempat untuk melakukan penyetekan ada beberapa tapi ini kita dapatkan bibit klon bagiok ori yang kita dapatkan di Lampung Barat baru sampai juga dan kebetulan hari ini juga akan kita lakukan penyetekan di perkebunan dengan cuaca alhamdulillah masih belum turun hujan sejuk kita akan lakukan penyetekan bagaimana penyetekannya teman-teman teman-teman tinggal scroll aja videonya di bagian bawah itu ada cara penyetekan yang kita lakukan oke kita perhatikan teman-teman disini adalah entres yang kita dapatkan dari Lampung Barat barusan seperti yang dapat teman-teman lihat dengan ciri-ciri seperti itu untuk entresnya ini adalah klon bagiok teman-teman kita akan coba setekan kembali karena penyetekan itu harus diperbaharui agar ketemu sistem ngagungnya seperti itu nah ini klon yang sedang diburu para sobat tani semuanya di wilayah Ubelu-belu dan kebetulan kita mendapatkannya dengan datang langsung di perkebunan di Lampung Barat dan ini entres yang kita dapatkan di rumah itu ada satu tas penuh entres dan akan diseberluaskan tidak hanya di perkebunan ini tetapi jika teman-teman kemarin menyaksikan video itu di perkebunan dari pada orang tua saya akan juga dilakukan penyetekan kelon bagiok kemudian ada satu lagi di perkebunan di daerah tekayu yang itu juga akan kita lakukan penyetekan kelon bagiok yang kita dapatkan entresnya pada hari ini teman-teman nah itu adalah kegiatan pada suri hari ini siang hari ini di perkebunan untuk melakukan penyetekan entres kelon bagiok teman-teman meskipun disini sudah ada beberapa namun kurang banyak kita akan lebih banyak lagi sehingga tentu tahun depan kita masih sama dengan rekan-rekan perkebunan yang lain mendapatkan hasil yang melimpah teman-teman dan apa yang akan kita setekkan di bagian ini teman-teman ini akan kita lakukan penyetekan kelon bagiok di sekitaran perkebunan ini karena memang belum banyak setekannya untuk di bagian yang ada pohon ricanya ini atau pohon ladanya teman-teman meskipun disitu sudah ada kelon bagiok kemudian ada arsat tapi kita kebetulan ini mendapatkan entresnya kita akan lakukan penyetekan di sini teman-teman ini baru satu bulan Alhamdulillah sudah mantap kisaran hampir 6 bulan hanya satu bulan yang depan itu teman-teman oke terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan terus hari ini kegiatannya adalah melakukan penyetekan kelon bagiok ini teman-teman di perkebunan saya ini mudah-mudahan jika teman-teman ingin mencari kelon bagiok silahkan cari di Lampung Barat tapi harus datang sendiri biar keaslian daripada kelon itu tidak tercampuri oleh kelon-kelon yang lainnya oke terima kasih buat teman-teman yang terus menyaksikan channel atau official sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh